Halo sahabat ners, selamat bergabung di Siner C Mobile. Siner C Mobile ini persembahan aibni untuk sahabat ners sebagai wadah untuk latihan persiapan dalam menghadapi hukum. Jadi harus digunakan maksimal ya. Nah sekarang, nersi akan beritahu cara penggunaan Siner C Mobile. Sahabat ners harus melewati tahap demi tahap dalam Siner C Mobile. Jadi tidak bisa langsung melompat ke latihan soal-soal di full length test. Tujuannya, supaya sahabat ners memahami cara menjawab soal-soal hukum nanti. Perjalanan kita di Siner C Mobile dimulai dari tahap pertama, yaitu tahap strategi yang berisikan blueprint dan juga tips dan trik. Dan sahabat ners harus dimulai dengan membaca dulu, lalu menjawab testnya. Ingat lho, untuk dapat masuk ke tahap kedua, sahabat ners harus dapat menjawab 6 pertanyaan di blueprint dan 4 pertanyaan di tips dan trik dengan benar. Oleh karena itu, sahabat ners harus baca teori dengan seksama dan dipahami dengan baik ya. Blueprint dan tips dan trik sungguh sangat berguna dalam hukum nanti. Jika sudah berhasil menjawab dengan benar, sahabat ners akan masuk ke dalam tahap kedua, yaitu tahap teori dan praktis tes. Di dalam tahap ini, sahabat ners akan melihat 9 departemen di keperawatan. Sahabat ners boleh memilih departemen mana yang ingin dipahami terlebih dahulu. Kemudian, akan muncul halaman teori diikuti dengan tes latihan sehubungan dengan departemen tersebut. Begitulah seterusnya sampai sahabat ners membaca semua departemen dan mengikuti latihan tesnya. Oh iya, sahabat ners boleh membuka teori departemennya berulang-ulang sampai mengerti ya. Pasti sahabat ners ingin tahu kan hasil latihan tesnya? Sahabat ners tinggal melihat di praktis tes analitik untuk tahu hasilnya. Nanti kalau sahabat ners masih penasaran dengan jawabannya, sahabat ners tinggal buka di praktis tes review jadi bisa dipelajari ulang deh. Akhirnya, tiba juga nih kita di full-length tes. Tapi ingat ya, untuk full-length tes ini baru bisa dibuka jika sahabat ners harus sudah membaca semua teori dan berlatih soal tes dari semua departemen yang ada. Full-length tes di sini dibuat hampir menyerupai dengan hukum sebenarnya, yaitu 180 pertanyaan yang harus dijawab dalam waktu 180 menit dengan target nilai kelulusan minimal 89. Sahabat ners tidak perlu jawab secara berurutan ya, tapi bisa langsung pilih nomor mana saja pada navigasi. Ingat ya, setelah memberikan jawaban harus lalu tekan simpan dan lanjutkan. Oh ya, ada satu lagi nih. Sewaktu sahabat ners sudah pilih jawaban namun masih ragu-ragu, maka bisa tekan tanda ragu-ragu, lalu tekan simpan dan lanjutkan. Jika sahabat ners perhatikan warna lingkaran pada navigasi, maka akan terlihat warna abu-abu, orange, biru, dan juga hijau. Abu-abu itu untuk soal yang belum terjawab, hijau sudah pasti dengan jawabannya, biru masih ragu dengan pilihan jawaban, sedangkan orange sedang mengejarkan soal tersebut. Di atas navigasi juga terlihat angka-angka dengan keterangan dan lingkaran bawah warna, sama seperti di atas yang tadi nersi sudah sampaikan. Lalu, ketika sahabat ners sudah yakin dengan semua jawaban, atau waktu sudah mau habis, maka harus segera kirim jawaban. Selesai kirim jawaban, lembar survei langsung terlihat di monitor sahabat ners. Tolong diisi dengan bertanggung jawab ya, karena nersi sangat perlukan pendapat sahabat ners untuk pengembangan lebih lanjut. Di dalam sinersi mobile ini, sahabat ners akan langsung melihat hasil pada full length test analitik, apakah sudah lulus atau masih harus diulang kembali. Dan juga bisa melihat analisanya di departemen mana yang sekiranya masih lemah. Jadi harus lebih banyak baca lagi ya dalam departemen tersebut. Tahapan terakhir yang sekaligus membuat sahabat ners penasaran, yaitu full length test review. Dalam tahapan ini, sahabat ners dapat mempelajari kembali pertanyaan yang tadi sudah diuji. Terlihat jawaban salah dan tentunya jawaban yang seharusnya. Nersi mau ingatkan sahabat ners untuk membaca soalnya dengan teliti, supaya bisa memahami dan juga menjawab soal yang diberikan. Baiklah, sampai sini ya penjelasan nersi. Selamat mencoba sinasi mobile dan selamat pelajar semoga berhasil dalam hukum. Bye-bye!